ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan Cahantalan disini pada kesempatan kali ini Cahantalan mau berbagi tentang cara mengganti sil asroda milik L300 posisinya di dalam hes ya atau sarung kardan seperti ini jadi bukaannya itu di dalam yang bagian luar yang rata ya kita pasang dengan kunci shock yang diameternya sama atau lebih kecil sedikit biar bisa untuk mementokkan sil ya biar rapat sil asroda ini sisi kita pasang ya setelah kita cuci lalu kita pasang ini ini adalah napple yang buat mengangini hidrolis frame nya guys kalau ini adalah adapter yang buat napple adapter pipa hidrolis nya dan ada empat baut pengancing tet atau rumen master remkode rumen di ring pengancing rata keempat bautnya baut berapa itu 14 mili 14 mili ada empat pengancing deck atau rumen laker kita pasang kita kencangkan dengan kunci 14 mili meter dan empat baut pengancing deck nya lalu kita pasang pipa hidrolis ram nya pengancing 10 mili penginya pakai 10 mili meter kita kencangkan ya kita masukkan atau siapkan kabel rem tangan pada posisinya lalu kita siapkan juga sepasang kampas remnya ini lever nya otomatis Pak Do lever atau setelan nya otomatis ya cara pasangnya seperti ini dan lever setelan nya seperti ini bergerigi ini ya dan kalau kita nyetel buka karet ini guys karet ini dari balik sana kita pasang dulu kabel hand rem atau rem tangan nya tarik tarik karet nya dulu dengan dua tang lalu kita knock kan pada am kapas rem nya di atas terus yang ada knock buat cantolan kali hand rem atau kapel hand rem itu di posisi belakang dan di belakang sana ada spring yang berbetul berbalik pasang kita knockkan pada dudukan kampas bawah dan juga kita knockkan pada kaliper master rem kita kancing dengan pin gate atau pin pengancing kampas nya kemudian kita pasang juga yang bagian depan atau pasangan dari pada kampas rem ini di bawah ada spring nya buat mengkait kedua kapas rem itu yang masuk menek dengan lever atau setelan rem kita panjal dulu lalu kita pasang pin gate atau pin pengancing kampas nya lalu kita pasang perl pengancing kampas atas perl nya ini agak besar seperti ini sehingga rapat ketika direm membuka kalau ada pair nya jadi setelah pedal rem dilepas maka dia akan rapat kembali tidak ngerim atau kampas nya orang gak serut menek yang lalu guys jangan lupa kita pasang dudukan ya dudukan tabel hantan nya lalu kita angini kita pasang tromol nya ya tromol kita pasang lalu kita angini nanti setelah nya otomatis menyesuaikan sendiri tidak usah nyetel ya karena sudah otomatis ya lever rem nya atau setelah rem nya saya kocok ini yang buatnya ini nepel tadi ketika saya kocok berarti sana tutup ya atau kencangkan ketika ditahan sana buka nepel nya untuk membuang angin ini ketika tahan dibuka buang anginnya biar madet kompresi atau tekanan hidrolis oleh rem nya ya cukup mudah mengangini di nepel untuk mengangini hidrolis rem nya itu kita tutup dulu kita kocok di pedal nya rem lalu tahan saya tahan sini dibuka anginnya buang pencangan lagi nepel anginnya kocok lagi sampai bener-bener padat tidak ada angin semprotannya oli rem yang ketika diinjak ya pedal rem nya itu sampai semprotannya oli rem itu bersih nggak ada angin nggak ada buih-buih ini tinggal pasangkan tinggal pasangkan atau roda ya tinggal kita pasang roda maka selesai sudah tentang sedikit share cara mengganti sil asroda juga pasang kampas rem serta cara mengangini rem milik daripada Mitsubishi L300 semoga sedikit share ini bermanfaat salam sukses youtuber lover assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh